Pemirsa aparat Polres Pamekasan, Madura, menggerbek sebuah rumah yang diduga sering dijadikan tempat pesta dan transaksi narkoba. Dalam penggerbekan ini, polisi mengamankan tiga orang, termasuk wanita yang diduga sebagai penyedia narkoba jenis sabu. Begitu tiba di lokasi aparat kepolisian Polres Pamekasan, Madura, langsung melakukan penggerbekan ke sebuah rumah yang berada di desa Jambringin, Propo, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Selasa Siak. Dari dalam rumah yang diduga sering dijadikan pesta dan transaksi narkoba ini, polisi berhasil menangkap dua orang laki-laki yang berinisial BN dan DS, yang diduga sebagai penyedia narkoba jenis sabu, serta seorang wanita istri salah seorang bandar narkoba yang memegang bahan peledak jenis bondet yang akan dilemparkan ke arah petugas. Namun suami wanita berinisial JS berhasil melarikan diri dari sergapan polisi. Dari hasil penggerbekan, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa puluhan paket sabu-sabu, satu buah bahan peledak, sejumlah celurit, alat hisap, serta catatan para pembeli sabu yang belum bayar. Jadi kita melaksanakan kegiatan berkait dengan masalah operasi masinar, kebetulan ada salah satu beho yang agak lama juga kita cari, barusan juga lolos. Kini aparat kepolisian tengah memburu bandar narkoba yang selama ini memasuk ke para pelaku.